Bebirsa dampak banjir di Kecamatan Sayung, Kabupaten Dembak, Jawa Tengah juga meluas ke lahan pertanian di tujuh desa. Untuk menghindari gagal panen petani, memanen dini tanaman padinya yang belum matang. Seharusnya padi tersebut dipanen saat dua minggu ke depan, lantaran lebih dari dua hari lahan pertanian terendam banjir. Menurut petani, bila terlalu lama terendam air, tanam padi tersebut akan membusuk dan rusak. Untuk menghindari pusoh, mereka pun memanen dini. Karena usia padi belum genap satu, maksud kami saat dipetik tentunya kualitas gabah akan turun hingga 40%. Kepala desa Sayung, Munawir, menjelaskan sedikitnya 200 hektare lahan pertanian di desa Sayung. Dan dampak dari banjir menjadikan harga gabah setempat turun dari harga semula 4.000 per kilo menjadi 2.900 per kilonya. Dan ini kenapa kok dipanen dini ini Pak? Masalah banjir, tenggelam. Kalau dibiarkan terus nanti gimana Pak? Ya busuk. Hasilnya gimana panen, rugi atau enggak kalau panen dini ini Pak? Ini rugi 99%. Dengan keadaan dan situasi banjir semacam kayak begini, banyak warga yang panen dini. Artinya kurang dua minggu itu sudah dipanen. Ini pengaruhi harga juga ya. Ini pengaruhi harga juga ya.